Assalamualaikum sahabat dapur bunda Keisha yang punya anak gadis atau mungkin kita sendiri masih suka dengan masakan pedas ini buat buka puasa pas banget gampang buatnya bunda mau membuat seblak bakso ayam yuk langsung disimak yuk hmm kebecer banget 300 gram dada ayam 6 sendok makan tepung tapioca 100 ml air es dan ada es batunya kecil-kecil sedikit lada penyedap dan garam kaldu bubuk setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh 1 butir putih telur 6 siung bawang putih yang sudah bunda haluskan nah ini pertama bunda akan haluskan dulu ayamnya jadi ini ayamnya sudah dipotong-potong bismillah setelah setengah halus baru bunda masukkan lada penyedap dan garam kemudian ada kaldu bubuk dan baking powder bawang putih yang sudah bunda haluskan kemudian ada putih telur ini yang terakhir bunda masukkan air dan es batu berikut tepung tapioca nya alhamdulillah sobat di rumah ini tips dari bunda kalau kita mau buat bulatan-bulatan baksonya jadi airnya ini jangan mendidih air yang biasa aja seperti ini jadi ini untuk besarnya sesuaikan selera ini biar gampang itu sendoknya selalu dalam keadaan basah jadi kalau kita habis nyetak seperti ini kita masukkan lagi sendoknya nah kita masukkan sendoknya begini nah setelah selesai semua kita cetak ini bunda sudah mulai nyalakan apinya kemudian bisa kita tutup alhamdulillah sobat di rumah setelah mendidih nah ini ada tips dari bunda begitu kita angkat seperti ini ini bunda sudah siapkan air es jadi ini langsung bunda masukkan ke air es seperti ini ini nanti membuat lebih kenyal lagi untuk bumbu kuahnya bunda menggunakan kurang lebih 7 siung bawang merah 6 siung bawang putih cabai merah yang sudah bunda haluskan ini sebaiknya cabai keriting atau cabai tropong biar warnanya cantik kencur kira-kira 2 ruas atau 2 cm kemudian cabai rawit merah secukupnya sesuaikan selera saja garam penyedap dan kaldu bubuk sesuai selera sobat di rumah ini bumbunya boleh dihaluskan manual boleh juga pakai blender ini bunda haluskan biasa saja setelah halus sekarang bunda siap untuk ditumis ini bunda sudah panaskan sedikit minyak jadi minyaknya sedikit saja nggak usah terlalu banyak biar nanti kuahnya itu tidak terlalu beringat ini bunda tumis sampai baunya harum nanti baru dimasukkan cabainya nah sobat di rumah akan lebih enak kalau kita punya kaldu ya boleh mau pakai kaldu ayam boleh kaldu sapi juga boleh tapi kalau misalnya tidak ada bunda pakai air biasa juga nggak masalah Alhamdulillah aroma kencur bawang putihnya sudah keluar bunda masukkan ini cabainya nah ini kemudian bunda akan siramkan kuah ini bunda pakai air biasa nah ini sesuai selera saja kurang lebihnya seberapa nah sobat di rumah disini bunda masukkan penyedap garam kemudian kaldu bubuk ini nanti kalau sudah dihidangkan itu baru kita tambahkan kecap kemudian perasan jeruk seperti itu ya sobat di rumah nah ini seperti ini kita tes rasa terlebih dahulu hmmm uh mantap banget ini yang suka pedas ini sekarang bisa dimasukkan cabainya nah sobat di rumah ini sekarang bunda masukkan tadi baksonya wow jadinya banyak banget ya lumayan hmmm Alhamdulillah sudah mendidih rasanya juga sudah pas bunda matikan hmmm siap untuk dihidangkan nah untuk menyuguhkannya bunda tambahkan keceran jeruk limau seperti ini kemudian bisa ditaburkan dengan daun bawang hmmm ini tentunya membuat lebih sedap Alhamdulillah sebelah bakso ayam ala dapur bunda Kesya sudah siap terima kasih sudah menyimak video bunda kali ini semoga bermanfaat dan tetap semangat berbagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati